Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang menghaesah selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kurens Taiga. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basi ini dia, alur ceritanya. Film diawali dengan penangkapan sosok orang yang disegani di sebuah desa bernama Parva Tipuram. Bernama Siva Ramaraju karena telah membunuh anak dari menantunya. Saat itu Siva pun dibawa oleh polisi lalu cerita pun kemudian mundur ke beberapa tahun yang lalu. Pada masa itu kita akan memperkenalkan sosok Siva yang paling disegani oleh warga. Saat itu Siva punya tiga anak perempuan. Tak hanya itu, ia juga selalu membawa senapan kesayangan yang sudah ia anggap putranya sendiri. Siva punya empat pengikut setia yang selalu mengagung-agungkan bagaikan dewa. Sementara itu dirinya punya saingan yang bernama Firazu yang suka mengejek dan juga mengolok-olok dirinya. Karena yang tak kunjung punya anak laki-laki. Suatu ketika karena kesal diejek soal tiga anak perempuan, Siva melukai telinga Vira. Ia lalu membuat perjanjian juga sebuah tantangan bahwa suatu saat anak terakhir Siva akan kawin lari. Bila itu terjadi maka Siva harus membunuh anaknya sendiri. Atau kedua telinganya akan dipotong. Kemudian si nalu berganti disini kita akan diperlihatkan dengan sosok pemuda yang terlihat gagah dan juga ganteng bernama Raju. Si Raju ini adalah ketua karang taruna di desanya. Hingga pada suatu ketika karena tak merasa tak dihormati oleh para penambak pasir ilegal. Raju pun melaporkan para penambak itu pada polisi yang membuat usaha mereka pun akhirnya ditutup. Meski terlihat berandalan ternyata si Raju ini orang yang berpendidikan bahkan ia memiliki gelar sarjana. Namun saat ini dirinya malah memilih mengambur dan lebih memilih untuk menjadi beban keluarga ayahnya. Karena kini hanya tinggal ayahnya yang tersisa. Kemudian scene berganti memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Kavita. Nah si Kavita ini merupakan anak Siva yang bungsu. Saat ini dia masih bersekolah kelas 12 SMA dan masih berumur 17 tahun. Si Raju naksir kepada seorang gadis yang mana ternyata gadis yang Raju sukai itu adalah guru bahasa Inggris di sekolah Kavita. Yang bernama Sani. Ketika Kavita lewat dan hendak masuk ke kelasnya saat itu Raju memanggilnya dan menyuruhnya Kavita untuk memberikan sebuah surat ke ibu burunya. Awalnya Kavita menolak tapi Raju malah mengancamnya. Jika Kavita tak mau membantunya. Maka ia akan melaporkan Kavita ke ayahnya yaitu Siva kalau anaknya menerima surat dari seorang pria. Kavita pun terpaksa membantu Raju. Ketika surat itu diberikan kepada Suni ia pun langsung menolaknya. Suni bahkan merobek surat itu dan meminta agar Kavita jangan menerima surat Raju lagi. Karena sekolah telah selesai Kavita pun memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang Kavita bertemu Raju. Saat itu Raju menyatakan tentang suratnya dengan semangat. Dan Raju bertanya bagaimana reaksi Suni. Saat itu Kavita terpaksa berbohong dan Kavita berkata bahwa kalau Suni sangatlah senang. Dia akan datang bila Raju memejamkan matanya sambil memanggil namanya. Saat itu juga Kavita pun kabur meninggalkan Raju. Kesokan harinya setelah Raju dandan ganteng maksimal dia pun ke depan gerbang sekolah dan mulai melakukan apa yang dikatakan Kavita. Bukannya Suni yang nongol eh ternyata malah emak-emak yang nongol. Dan membuat Raju kaget. Dan rupanya sekolah hari itu sedang libur karena tanggal merah. Ketika di perjalanan pulang ayah Raju menyuruh si Raju untuk mengembala sapi. Dan secara kebetulan saat itu mereka bertemu dengan Kavita yang kebetulan. Ini dia juga mengembala sapi. Kebanggaan keluarganya yang diberi nama Laksmi. Saat itu Raju menegurnya akan tetapi Kavita beralasan dan pura-pura tak tahu kalau hari ini hari libur. Ketika mereka ribut kedua sapi mereka malah kabur. Keesokan harinya saat mau berangkat sekolah seorang preman bernama Sino mendatangi Kavita. Karena telah menapar juniornya di geng. Kavita pun dilecehkan oleh mereka bahkan sampai dirobek baju bagian belakangnya. Dan di saat itulah muncul si Raju dengan gayanya yang gokil. Dia langsung meninju Sino hingga pingsan 3 menit. Dan begitu bangun Sino yang agak bingung bahkan ia tak ingat kalau baru pingsan. Hingga terjadilah sebuah pertarungan di tengah derasnya hujan. Akan tetapi Raju bukanlah tandingan mereka semua. Dengan mudah Raju berhasil mengalahkan mereka semua satu per satu. Karena hal itu Kavita pun tersenyum salting dan berterima kasih atas pertolongan Raju. Siva yang tahu anaknya telah dilecehkan ia datang ke penjara dan memaki-maki Sino. Tak bersenang lama datanglah Feroz yaitu senior Sino. Siva kemudian langsung pulang. Setelah mendapatkan beberapa masukan ide dari sobat-sobatnya. Siva pun berniat menikahkan Kavita dengan seorang perjaka tua yang mencari jodoh. Dan pria itu bernama Prakas. Bahkan ketika mereka diperkenalkan dengan polosnya Kavita memanggil Prakas dengan sebutan paman. Kavita yang tahu mau dijodohkan berusaha minta bantuan ibunya dan juga kakak-kakaknya. Namun saat itu tak ada yang bisa menolong karena tak ada yang berani melawan keputusan ayahnya. Kavita hanya bisa menangisi nasibnya di jendela dan pertunangannya akan segera dilaksanakan. Sementara itu Kisor sahabatnya melihat sepanduk pertunangan Kavita dengan Prakas. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Raju. Raju sebagai ketua karang taruna tak akan membiarkan pernikahan di bawah umur terjadi selama dirinya masih ada. Mereka berdua pergi menemui seorang polisi yang bernama Praparti. Mereka mengadukan pernikahan di bawah umur yang dilakukan keluarga Siva. Awalnya pihak polisi tak berani bertindak karena itu keluarganya Siva yang sangat disegani di daerahnya. Namun setelah Raju menerangkan dan menceritakan soal bahayanya menikah di bawah umur, sontak polisi Praparti pun berubah pikiran dan ia pun bersiap pergi ke rumah Siva. Hari itu acara pernikahan sedang diselenggarakan dengan sangat mewah dan meriah. Lengkap dengan penyanyi dangdut di atas panggung. Tak lama polisi Praparti pun datang menemui Siva. Siva mengira mereka datang mau kondangan. Namun saat itu Praparti minta agar Siva membatalkan pernikahan Kavita dulu sampai Kavita berumur 18 tahun. Awalnya Siva menolak namun ketika dijelaskan bahwa jika pernikahan ini masih dilanjutkan, maka orang yang melaporkan hal ini tak akan tinggal diam. Dan jika pernikahan ini viral sampai masuk media, maka akan dipastikan seluruh dunia akan menghujat Siva. Mendengar hal tersebut, Siva pun langsung mengumumkan ke masyarakat kalau pernikahan anaknya dibatalkan. Hal itu membuat Kavita sangat lega. Sementara itu Siva hanya bisa terdiam menangan sakit hati karena pernikahannya gagal. Setelah romongan polisi pergi, saat itu musuh pebuyutannya yaitu Pira malah mengejek Siva. Besoknya saat di sekolah Kavita pun mendapat kabar dari sahabatnya bahwa yang telah membatalkan pernikahannya dengan perjaka tua adalah si Raju. Dari situ mulai timbul bunga-bunga asmara di hati Kavita untuk Aak Raju. Duh, Aak Raju, sarangi yo. Semenjak kejadian itu juga, kini Kavita lebih sering memikirkan Raju dan bahkan ia tak bisa konsentrasi dengan pelajarannya. Sementara itu Raju masih tetap berusaha mengejar Suni dengan menitipkan sebuah hadiah pada Kavita. Namun, tak lama Kavita datang membawa undangan pernikahan Suni dan ternyata ibu Suni rupanya akan menikah dengan seorang pria selebgram lah kira-kira. Dan pria itu sempurnas babu. Duh, sakit cok. Melihat hal itu, Raju hanya bisa mengikhlaskannya meski hatinya sangat hancur. Sedih, juga kecewa, ia berusaha untuk memendam semua ini seorang diri. Bahkan Raju melampiaskan kekecewaannya itu pada acara Festival Dewa Ganesa yang biasanya sifanya menggunakan penampilan musik nasi terohani namun kini ia malah mengundang Ayu Ting-Ting yang terkenal karena hal itu juga membuat acara Festival Keagaman itu malah kacau. Mengundang Ayu Ting-Ting? Wah, habis duit berapa tuh ke India mengundang Ayu Ting-Ting? Dimana yang seharusnya berjalan dengan khusyuk karena musik nasi terohani malah sangat sepi dan mereka malah asik berjoget dengan para biduan. Anjay. Bahkan semua sahabat sifat tergoda dan ikut berjoget. Sementara itu Raju yang tengah berada di festival itu Raju tiba-tiba terdiam melihat kecantikan Kavita yang sangat luar biasa dengan kain sarinya. Raju berkata bahwa selama ini ia tak memperhatikan Kavita ketika Kavita menggunakan seragam sekolah namun rupanya Kavita sangat cantik luar biasa apalagi kalau pakai pakaian tradisional. Karena hal itu membuat Raju jatuh cinta dan menargetkan Kavita sebagai cinta yang baru. Singkat cerita beberapa bulan berlalu setelah acara festival selesai Siva pergi ke rumah Parpati untuk memberinya sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menasehatinya hari itu dan kini Kavita sudah jadi gadis dan lulus SMA dan sebentar lagi umurnya siap untuk menikah. Parpati berkata bahwa malah memberi tahu kalau mau berterima kasih bisa ke Raju. Raju adalah orang yang membuat laporan saat itu mendengar hal itu seketika membuatnya terkejut dan setelah tahu kalau orang itu adalah Raju. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memberi sebuah pelajaran pada Raju. Sementara itu Raju sendiri menemui Kavita yang sedang bekerja bahkan Raju membuat sebuah tulisan di papan dan mengungkapkan kalau dirinya sangat mencintai Kavita. Tak berselang lama Siva pun datang melihat aksi dari Raju itu. Hal itu membuat Siva jadi makin jijik dan juga benci pada Raju. Untungnya Raju bisa kabur dari kejalan Siva. Saat di tengah perjalanan Raju yang sedang naik motor tak sengaja berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Sino dan Feroz. Karena sepertinya Sino sudah trauma kepada Raju karena setiap Raju mengklakson untuk maju duluan tapi malah Sino yang mengalah dan menempikan mobilnya. Malam harinya saat di warung Mbok Daringi Raju mentraktir si Kavita ini jajanan dan juga sebuah tato gosok berbentuk hati. Namun saat itu dia menolaknya dan Kapita pun langsung pergi. Kapita berkata pada temannya kalau ia memang sengaja sok jual mahal. Sementara itu dalam perjalanan pulang Raju dibuat jatuh oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka berusaha menghajar Raju Raju yang sendirian berusaha melawannya. Meskipun awalnya sempat menang namun karena dikeroyok bersamaan akhirnya dia pun keoh. Siva dan rekan-rekannya kebetulan lewat langsung membawa Raju pulang ke rumahnya. Ayahnya Raju bertanya apa yang terjadi namun Siva berbohong dan ia memberikan sebuah kode secara tak langsung dan berkata bahwa kalau Raju masih macam-macam mungkin saja Raju akan terbunuh. Setelah Siva pergi ayah Raju yang menyadari hal itu ia pun menyuruh Raju untuk membalas perbuatan Siva. Raju dan temannya yang bernama Ramesh pun menyusup ke rumah Siva. Pada malam itu ia berniat untuk balas dendam dengan cara mengambil senapan Siva yang sudah Siva anggap sebagai anaknya sendiri. Saat itu Raju sempat-sempat melihat si Kavita yang ternyata dia menggunakan tato pemberian Raju. Hal itu membuat Raju jadi salting. Keesokan paginya Siva yang menyadari bahwa senapan kesayangannya hilang di gondol maling ia sangat panik bukan main karena senapannya telah raib. Sementara itu senapan sendiri malah dipakai mainan oleh si Raju. Saat itu perasaan Siva sedih karena terus kepikiran dengan senapan yang sudah dianggap anaknya sendiri. Para sahabat Siva datang dan menyarankan untuk ke ayah Ramesh yaitu seorang paranormal yang katanya bisa melihat hal-hal goib. Ketika diramal eh ternyata petunjuk itu malah mengarah ke arah Ramesh sendiri. Sial sekali beliau ini ya. Karena hal itu Ramesh pun ditangkap dan diintrogasi siapakah orang yang telah mengambil senapan miliknya. Ramesh malah bilang bahwa pelakunya itu adalah si Raj yaitu temannya Ramesh sendiri yang mengambilnya. Dan karena hal itu Raj pun jadi ikut kena amelkan si Siva. Sementara itu Raju sendiri menemui Kapita diam-diam dan memberikan senapan itu ke Kapita. Tak lama kemudian istri Siva memberitahu bahwa senapan sudah ditemukan di dapur. Hal itu tentu saja membuatnya sangat bahagia. Siva memperlakukan senapannya itu seperti seorang anak yang telah terpisah. Dia langsung mendekat senapannya dan menyuruh teman-temannya pulang. Hingga pada suatu ketika saat itu Raju melihat Kapita mau kondangan pun mengikutinya untuk naik bus. Ya seperti di film-film romantis lainnya. Pak Sopir ini suka tiba-tiba meraih mendadak yang membuat Kapita jadi terdorong ke arah Raju. Aduh pelan-pelan Pak Sopir. Lanjut cerita dan ternyata acara kondangan yang mau mereka datangi itu ternyata pengantin prianya adalah si Prakas. Kapita yang melihatnya pun langsung menyapa dan memanggilnya Paman. Kapita akan membantu mempelai wanita untuk berdandan sementara Raju dan kawan-kawan membantu Prakas untuk bersiap juga terutama dengan bau badannya yang bikin semua orang teler. Ketika itu Raju pun datang ke Kapita lalu Kapita bilang kalau mempelai wanita tidak mau menikah dengan Prakas karena dia sudah punya pacar. Kapita kemudian menyuruh Raju untuk membatalkan pernikahan itu kemudian mendatangi Prakas dan membujuknya. Raju juga berkata bahwa bila si wanita yang sudah punya pacar ini menikah dengan Prakas maka seumur hidupnya akan diselingkuhi. Mendengar hal itu membuat Prakas takut dan dengan berat hati Prakas pun membatalkan pernikahan itu. Sementara itu mempelai wanita langsung dinikahkan dengan pacarnya saat itu juga. Dalam pernikahan itu ibu Kapita melihat kedekatan Kapita dengan Raju yang membuatnya jadi agak gimana gitu. Di saat yang bersamaan Raju dikagetkan dengan sebuah sepanduk karang taruna yang menampilkan dirinya sedang memegang senapan milik Siva. Raju yang panik langsung menutupi wajahnya itu dengan pohon pisang. Namun sialnya seekor sapi datang menyerobot yang membuat pohon pisang itu jatuh. Tepat saat Siva berada di depan sepanduk miliknya. Hal itu tentu saja membuat Siva sangat marah. Bahkan dia berniat membunuh Raju karena telah berani memegang senjatanya. Sementara itu ibunya Kapita menampil anaknya itu karena telah bergaul dengan Raju. Dan setelah kejadian itu Kapita pun jadi murung dan tak lagi menyapa Raju dengan senyumannya. Hingga pada suatu ketika saat Raju sedang bersantai temannya yang bernama Raju datang dan memberitahu kalau Laksmi sapinya Kapita masuk ke dalam sumur. Mendengar hal itu Raju pun langsung pergi menuju TKP. Tanpa basa-basi langsung melompat bersama dengan si Raj. Mereka berusaha menyelamatkan sapi itu dan membuat sapi itu untuk bisa dinaikkan dibantu oleh para warga. Dengan susah payah mereka pun terus berusaha untuk menyelamatkan Laksmi. Setelah perjuangan yang sangat melalahkan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan sapi kesayangan keluarga Siva. Saat itu ibu Kapita menyuruh Kapita memberikan sebuah handuk dan semenjak kejadian itni sepertinya ibunya sudah mulai merestui hubungan mereka. Saat itu juga si Kapita pun mengungkapkan isi hatinya dan berkata bahwa dirinya mencintai Raju. Mendengar hal itu Raju pun langsung salting dan kabur. Singkat cerita hari itu Raju yang otw dengan motornya namun di tengah jalan tiba-tiba motornya itu malah mogok. Kebetulan di situ ada Feroz, Sino dan kawan-kawannya yang berniat untuk membunuh si Raju. Namun untungnya saat itu polisi Parvati lewat dan memberikan tebengan kepada Raju yang membuat Sino gagal membunuh Raju. Malam harinya secara diam-diam Raju ini malah masuk ke rumah Siva. Saat itu Raju membawa Kapita kabur. Di sana Raju memakaikan sebuah kalung perut gitu namun mereka kaget ketika Siva tiba-tiba muncul di depan mereka. Namun rupanya Siva itu sedang tidur berjalan. Kesokan harinya Siva sangat shock ketika Raju dan Kapita tidur di gudang. Saat itu Raju terbangun dan mengira kalau Siva masih tidur dengan berjalan. Sehingga dengan santanya ia pun malah mengejek Siva tak berserang lama Raju melihat ibu Kapita datang. Dan di saat itu Raju sadar kalau ternyata Siva ini sudah sepenuhnya sadar. Raju pun langsung kabur ke rumah Siva. Saat itu tak sengaja menabrak Fira dan Fira yang melihat hal itu langsung menertawakan Siva dengan sangat puas. Dan setelah kejadian itu Siva pun mengancam Kapita bila dirinya tak menikah dengan pria pilihannya maka Siva akan bunuh diri. Kapita yang tak mau ayahnya bunuh diri ia pun mengalah dan menyetujui dan akan menerima siapapun jodoh yang diberikan padanya. Kemudian Prakas dihubungi lagi oleh Siva dan secara kebetulan saat itu Prakas sedang melakukan acara lamaran wanita lain. Namun ketika dikabari kalau Siva akan menikahkan dirinya dengan Kapita Prakas setuju dan langsung pergi dan membatalkan acara lamarannya saat itu. Di sisi lain Raju yang mendapatkan kabar soal pertunangan Kapita ia hanya bisa bersedih dan menangis dengan sang ayah karena Kapita telah kehilangan kekasihnya. Kemudian ayahnya pun menyuruh Raju untuk pergi keluar refreshing untuk melepaskan bebannya. Saat itu Raju yang depresi pun kemudian memutuskan untuk minum tuak sampai dia tepar. Dan ketika Raju lagi tepar seorang bocil datang memberinya sebuah surat dari Kapita dan isi surat itu adalah sebuah permintaan Kapita pada Raju untuk membawanya kabur dan melakukannya kawin lari aja dengan semangat Raju pun langsung otw. Malam itu ketika pernikahan akan dilaksanakan Kapita sudah siap menunggu Raju dengan sebuah tas berisi uang 100 ribu rupiah untuk mereka bawa kabur. Akhirnya Kapita berhasil bertemu Raju dan Raju pun langsung capcus menyalakan motornya dan kabur dari tempat itu. Saat itu keluarganya menyadari kalau Kapita telah menghilang dan membuat semuanya panik sementara itu prakas lagi-lagi dibuat sakit hati karena Kapita kabur meninggalkannya. Berita tersebut sampai ke telinga Sihal saja membuatnya senang sementara itu Siva bersama Antek-Antek yang bersiap untuk memburu Raju dan Kapita. Di sisi lain Raju dan Kapita yang sudah sampai di stasiun dan bersiap untuk kabur ke Delhi. Saat itu Raju melihat sosok ibu menggendong bayinya yang menangis karena hal itu membuat Raju jadi teringat dengan ibunya Kapita. Pasti ibunya sangat sedih karena anaknya lari dengannya. Raju kemudian mengajak Kapita untuk kembali pulang namun Kapita takut jika nanti ayahnya akan membunuh mereka berdua. Saat mereka beranjak pergi tiba-tiba dari belakang Raju dipukul dengan balok kayu dan membuatnya tepar. Sementara itu Kapita langsung mulanya si Feroz dan Sino. Saat itu Feroz mengancam akan melecehkan Kapita kemudian dia membelai perut Kapita di hadapan Raju. Ia pun bangkit dan menghajar seluruh anak buah Feroz satu persatu hingga mereka pun tak mampu menahannya. Meski dengan susah payah akhirnya Raju pun berhasil mengalahkan mereka semua dan membuat mereka semua keok. Dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari Feroz. Dan saat kedua sudah mau jalan balik mereka malah berpapasan dengan Siva. Siva yang saat itu sudah mau menodongkan senapan ke arah Raju Kapita berlari dan meminta maaf kepada ayahnya dan ia berkata bahwa dirinya salah dan menyadari kesalahannya dan karena hal itu mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat itu Raju berkata bahwa yang dipentingkan Siva selama ini hanyalah kesombongan dan keegoisan. Bahkan Siva sama sekali tak memikirkan kebahagiaan anaknya. Seandainya setiap orang tua tak menghalangi cinta anaknya maka tak akan ada yang namanya kawin lari di dunia ini ungkap Raju. Kemudian scene kembali pindah ke waktu itu saat Siva ditakap mobil polisi dihalangi oleh kerumunan warga dan ternyata para warga ini kepo. Kok bisa Kapita dan Raju masih hidup meski mereka sudah melakukan kesalahan. Kesalahan fatal. Keduanya bahkan sehat walafiat. Saat itu Siva pun menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa sebenarnya selama ini Siva sudah menerima Raju jadi menantunya. dia sengaja membuat skenario agar Kapita dan Raju bisa kawin lari bahkan dirinya sengaja menyiapkan uang 100 ribu rupiah agar bisa dibawa kabur oleh Kapita. Dia sengaja merencanakan ini semua dan pura-pura marah. Sebenarnya Siva sudah setuju dengan pernikahan mereka berdua. Namun dirinya masih takut dengan janji yang dibuat dengan Fira saat itu tentang perjanjian mereka yang akan memotong telinganya jadi dia sengaja membuat skenario seolah-olah dirinya telah membunuh anaknya dan juga menantunya dan secara mengejutkan saat itu Fira mendengar semua perkataan Siva saat itu Siva dibuat deg-degan namun kedatangan Fira rupanya bukan mau menagi janjinya melainkan memuji dirinya bahkan Fira mengakui kalau Siva adalah orang yang baik bahkan Siva telah menjadikan anaknya dengan orang yang sangat tepat dan memang sudah semestinya mereka berdua berdamai dan mengakhiri permusuhan mereka selama ini hingga pada akhirnya Raju dan Kapita pun menikah dan mereka dapat hidup dengan bahagia dan film pun selesai selamat menikah selamat menikah